Saya adalah mahasiswi lulusan salah satu universitas ternama di Amerika. Namun saya memiliki pertanyaan di benak saya selama ini yang tidak bisa dijawab siapapun, bahkan sekelas profesor di sana. Apakah kamu bisa membantu menjawabnya? Insya Allah saya akan menjawab sejauh kemampuan saya. Yang pertama, apakah Tuhan itu ada? Jika ada, maka tunjukkan kepada saya wujudnya. Yang kedua, jika memang takdir itu ada, maka tunjukkan takdir itu kepada saya. Dan yang ketiga, setan itu diciptakan dari api, dan neraka juga diciptakan dari api. Lalu kenapa setan dimasukkan ke dalam neraka? Bukankah mereka memiliki unsur yang sama? Jadi jelas setan tidak akan merasakan panas. Itulah pertanyaan. Kenapa Anda marah sama saya? Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda tanyakan. Jadi bagaimana rasanya tamparan saya? Oh tentu saja saya merasakan sakit. Jadi, Anda percaya rasa sakit itu ada? Yap, saya percaya. Coba tunjukkan rasa sakit itu kepada saya. Saya tidak bisa menunjukkannya. Itulah jawaban dari pertanyaan Anda yang pertama. Bahwa kita semua bisa merasakan wujud Tuhan tanpa bisa melihat wujudnya. Lalu, apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya? Tidak. Apakah terbesit di dalam pikiran Anda bahwa Anda akan mendapatkan tamparan dari saya hari ini? Tidak sama sekali. Itulah yang dinamakan takdir. Lalu, terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda? Kulit. Dan terbuat dari apa pipi Anda? Kulit juga. Lalu, bagaimana rasanya tamparan saya? Sakit. Itulah jawaban dari pertanyaan Anda yang terakhir. Meskipun setan diciptakan dari api, dan neraka juga diciptakan dari api, namun jika Tuhan sudah berkehendak, tempat itu akan menjadi tempat yang paling menyakitkan untuk setan. Dan doanya, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang akan ditempatkan bersama setan di tempat tersebut. Terima kasih.